seperti ini juga bagus ya pokoknya disesuaikan dengan kreativitas masing-masingnya Assalamualaikum Ben selamat malam pada kesempatan kali ini kita akan bereksperimen menggunakan modul RGB ini rencana mau dibikin buat running 3 channel ini bagi kalian yang belum tahu modul RGB ini biasanya untuk menjalankan lampu RGB seperti ini kecil lampunya itu satu lampu ada 3 warna biasanya ada 4 konektor seperti yang saya buat di video kemarin ya untuk lampu strobu truk ini colokannya juga 4 nah ini ini kan ada plus plus itu biasanya kabelnya warnanya yang beda sendiri atau yang pojok atau bisa diurutkan jangan sampai kembali ini berarti gini masingnya seperti ini kita coba nyalakan hati-hati jangan sampai kebalik kadang ngelamun bisa kebalik nah ini nyalanya seperti ini nah ini berhubung modenya itu banyak jadi akan kita manfaatkan untuk menjalankan lampu biasa lampu LED strip atau LED modul yang biasa ini kita pakai LED ini 5050 6 mata oke kiranya cukup ini percobanya langsung kita eksekusi ini saja nah ini sebelum dibongkar-bongkar kita pahami dulu ya rangkaiannya ini ada modul RGB yang sudah saya kelotok ini untuk tahu jeruanya biar enggak salah salah sambung ya ini tuh plusnya itu ternyata direk langsung ke lampu plusnya langsung ke lampu jadi yang dikontrol itu mainnya jadi ini nanti kita rakit plusnya tiga lampu ini dijadikan satu dan mainnya yang dikontrol kita langsung rakit tak c yang lalu dikontrol yang itu dikontrol Oke ini setelah dirakit, jadinya seperti ini Ini biru dapat biru, min merah dapat min merah, hijau dapat min hijau Dan ini plus ini semua tiga lampu dijadikan satu ya Cukup mudah ini ya pemasangannya Oke tinggal kita coba ya Hati-hati jangan sampai itu ya, kongselet ya Min sama plus, ini udah nyala Ini saya pakai tiga warna ya Biar setau perbedaannya, ini kita tinggal ganti mode aja biar bisa running sesuai keinginan Nah ini udah bisa, ini untuk atur kecepatan ya yang tengah ini ya Ini tolan, tolan banget Ini cepet banget Atau mau mode, ya suka-suka kalian kan Bisa gunta ganti nyalanya Pokoknya disesuaikan dengan keinginan dan kreativitas masing-masing ya Ini bisa untuk aplikasinya untuk send bisa biar running ini Ini kalau ditata Sayangnya ini kabelnya kurang panjang kan Memancang ini lebih bagus ya Aduh mohon maaf ini kabelnya kurang panjang ya Nah seperti ini Ini kelihatan runningnya ya Atau ditata bertumpuk seperti ini juga bagus Ya pokoknya disesuaikan dengan kreativitas masing-masing ya Caranya mudah sekali kan Ini misalnya kalian nggak punya konektor seperti ini Bisa beli atau Kalian bisa memanfaatkan Potongan kaki resistor Atau kaki LED seperti ini Kan LED susah masuknya Kayaknya kebesaran ya Yang pas itu kaki resistor kan Itu pas tinggal solder terus dikasih pengaman ya Ini bikin kayak gini running biayanya sekitar Ya Ya 30 ribu lah mungkin Sudah dapat running LED custom Bisa di tebelkan atau dipasang sesuai keinginan dan Apifitas masing-masing Ya oke sekian dulu kan Video pembahasannya Untuk next project Kita akan menggunakan Ini Ini dibikin Running Running pelangi Seperti Stroke Stroke Troke kemarin ya Terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullah wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih